Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara dalam ibadah saat ini di hari Jum'at 26 Januari 2024. Mari kita berdoa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dari Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Mengapa kita harus mengenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang? Mengenakan artinya memakai, menggunakan, menjalankan, melaksanakan. Perlengkapan itu alat. Senjata itu alat yang dipakai untuk berperang. Bisa seperti pistol senapan. Terang keadaan yang dapat dilihat, didengar, nyata, jelas, dan cerah. Kalau kita gebung, pemahaman mengenakan perlengkapan senjata perang itu artinya memakai atau menggunakan alat senjata yaitu firman Tuhan, Injil yang kita baca, kita dengar, kita hayati, kita lakukan secara nyata. Artinya apa, saudara-saudara? Perlengkapan iman orang Kristen ialah firman Tuhan. Itulah senjata rohani kita. Saudara-saudara, itu sebabnya firman Tuhan itu tidak hanya sebatas kita ketahui. Tetapi firman Tuhan itu harus kita hayati dan kita laksanakan. Mengapa? Karena kalau kita sudah dikuasai oleh firman Tuhan, kita menghayati firman Tuhan, kita merenungkan, kita menjalankan sebagai senjata iman kita, apapun serangan iblis, apapun godaan iblis, godaan si jahat yang mau untuk menjatuhkan kita, dengan iman, dengan alat perang rohani, kita mampu untuk menaklukkan si jahat. Untuk itu firman Tuhan sebagai senjata rohani kita, mampu melindungi keluarga kita masing-masing, mampu melindungi hubungan suami dan istri, mampu melindungi hubungan orang tua dan anak, mampu melindungi anak-anak kita. Jadi pergunakan firman Tuhan, Bapak Ibu, untuk melindungi anak-anakmu, memagari anak-anakmu, firman Tuhan mampu menguasai anak-anakmu, karena saudara tidak melihat sebagai orang tua, apa yang dilakukan oleh anak-anak Bapak Ibu semua, di persekolahannya, di kampusnya, di tempat pekerjaannya saudara tidak melihat, tapi Tuhan melihat apa yang anak-anak Bapak Ibu lakukan. Untuk itu firman Tuhan lah yang memagari mereka, menguasai mereka, menuntun mereka, agar tetap berada di jalan yang benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan sebagai perlengkapan senjata iman kami, agar iman kami semakin bertumbuh, dan kami mampu untuk menolak serangan si jahat, yang berusaha menjatuhkan dan menjauhkan kami daripada engkau. Inilah kami jemaatmu yang sudah mendengar di ibadah pagi hari ini, biarlah firman Tuhan sebagai senjata rohani kami, menguatkan, memimbing, meneguhkan iman kami, dan keluarga kami semakin dekat kepadamu. Hari ini adalah hari yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan sudah bersama kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.